Ini adalah merupakan suasana yang ada di sekitaran stadion Bung Binder Bung Binder ini kenal siapa? Enggak Dan kalau kita saksikan bagaimana para penonton yang hadir di stadion Patron Chandra Baga Dan para wasit juga sudah keluar dari locker room Cahya Supriani Bung Yang tampil sangat luar biasa di laga pertandingan pertama Betul, sejak dia bermain Aslinya adalah Karawang ini Bung Binder Dan memang memiliki kemampuan sangat luar biasa Semakin matang ya penampilannya Cahya Supriani Dan dia juga bisa menjadi seorang pemain yang build up dari bawah Atau juga menjadi pemain yang menjadi sweeper di Ferdinand Masih Barcelona Ferdinand Baik sekali kita lihat muncul dari belakang Ada Kakak Rodianto, sebuah peluang bagi Indonesia Dan GOOOOOOOL Siapa kita? Indonesia Siapa kita? Indonesia Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia Dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia Memang membutuhkan gol banyak Untuk bisa mencetak gol Dan juga menjaga selisih gol dari tim-tim yang lain yang ada di grup ini Ya, peran besar dari Kakang yang naik ya Overlap padahal dia adalah center back Tapi dia juga ikut maju Lumpan yang diberikan oleh Marcelino juga akurat Dan kemudian Kakang melakukan tugas Main asal Arnema Elsie Dan sekarang semua serangan yang coba dilakukan Ada Ahmad Rusadi Umpan cepat sekali Oh, apa yang terjadi? Coba gak bisa diambil kali ini Kali ini upad rupas diberikan kepada Marcelino Ferdinand Yang muncul di belakang Sayang sekali kita lihat Ferdinand Marcelino Ferdinand kepada pergerakan yang cukup baik dari Mikael Tata di sebelah kiri Mikael Tata pemirsa mencoba Oh, baik sekali Semua peluang yang dimiliki Dan kita lihat pemirsa Sayang sekali Maksudnya tadi memberikan bola kepada munculnya Kakang Rudianto ya Dan belum selesai Terjalan dilepaskan Dan hampir saja kita saksikan pemirsa Peluang didapatkan oleh Mikael Tata Ya, tendangan Pemberdinand Golki kali ini Dan pemain yang paling sibuk tentunya di laga ini Bumbinder dan Nis Aiman Terus-terus digempur oleh Garudan Sontara Ayo Indonesia Ayo pemirsa Jangan lupa terus memudikan doa dan dukungannya Serangan kembali kali ini Oh, baik kita lihat pemirsa Apa yang dilakukan kali oleh Ali Munawar Umpan di dalam mata penalti Kakang Rudianto Lagi-lagi Menjadi tembok gembuki kokos Sementara Khalid masih belum selesai Ronaldo Kuathe berlari cepat sekali Ronaldo Kuathe Ronaldo Kuathe Gol Dari Bandura Dari Bantuk Untuk Indonesia Dan ilah dia Ronaldo Kuathe Ini yang kita ingin lihat ya Kerjasama di antara para pemain Indonesia Seperti Fikri yang tadi memberikan umpan Kemudian Ronaldo Kuathe Sempat di pressing juga Tapi dia aja berada di lini pertahanan Tapi juga di lini tengah Ya, kali ini akan menjadi sepak pojok pemirsa Kita lihat disini bagaimana Sahirul Afendi Ya, menjadi Membantu di lini pertahanan Bagi Brunei Darussalam Tendalas yang dilakukan melengkung baik sekali Dua pulang kali ini Dan kita lihat pemirsa Apa yang terjadi? Masih Hoki Caraka Men-goooool Go, 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 go Hoki, hoki, hoki Membuat para penonton berteriak Membuat semua ibu-ibu berteriak Membuat semua papa-bapa berteriak Dan itulah dia pemirsa Indonesia Hasil unggul dengan skor Tiga gol atas Brunei Darussalam Dan Hoki Caraka Mencantikan dua kali namanya Di papan skor Di Sadio Patrio Chandrabaga Kota Bekasi Jawa Barat Ya, kita bisa melihat Hoki ya Begitu agresif Di dalam kotak penalti Ini bukan gol yang mudah Dia cetak Karena kita lihat Cukup banyak pemain dari Brunei Tapi tendangan yang keras Justru tidak Mencetak banyak sekali gol Bahkan di pertemuan Terakhir mereka pun Juga di tahun 2019 Pun juga Indonesia Berhasil mencetak banyak gol juga Bu Bido Ya, 6-1 ya Ya, usahalah menang pada saat itu Masih Sebuah crossing goal ini Hati-hati Itu tiga Hati-hati Jangan Ya, jangan lengah Warna pemain dari Garuda Nusantara Iya, yang penting Umpan tadi dari Saherul Afendi Yang penting Sekarang kita lihat Bagaimana Rafli Memuasai bola Umpan langsung saja ke depan Oh, cukup kosong Kakang Rudianto Kakang Pemirsa Masih Kakang 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 dan kita lihat Goal Luar biasa Kakang Pemirsa Pemain yang satu ini Tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti Dan akhirnya Memberikan umpan kembali Kepada Arkan Fikri Dan membuat Indonesia Membuat Garuda Nusantara Rus mencetak gol Demi golnya Ya, tampaknya hoki ya Mencetak gol ya Ya, hoki kembali Kita lihat Coba mencari posisi Mikael Tata Masih Mikael Tata Mikael Tata Mua sebolla Mikael Tata Tunggu saja tadi Mikael Tata oleh Ahmad Rawi Dan sekarang Arkan Masih Arkan Baik sekali Semua permainan Arkan Gol Gol Dari Arema Untuk Indonesia Dan dimana Arkan Fikri Kembali menambah golnya 5-0 Dianto masih masih bola Kakang pada hoki Hoki beradu lari Itu saja Masih hoki Pemirsa Hoki kali ini Dua satu Lohan satu Pemirsa Berikan kepada Marcelino Ferdinand Marcelino Semua syuting Yang dilepaskan tadi Dari El Capitano Marcelino Ferdinand Ya, sepertinya Dia ingin menguji Danish Yang memang tadi Posisinya Masih kita saksikan Pemirsa Dan saat ini Kita lihat Para pemain Mencoba lakukan pressing Kembali Highland pressing Yang dilakukan Para pemain Garuda Nusantara Bung Binar Dan juga Pemirsa Masih Marcelino Sangat baik sekali Marcelino bermain Lepas kali ini Marcelino Masih Marcelino Marcelino Ferdinand Kembali Oh, kasih kolong Ada hoki Hoki kembali Pemirsa Ya, karena jika mereka Berani keluar menyerang Secara terbuka Juga cukup beriskan ya Karena para pemain kita Punya kecepatan Bisa mereka manfaatkan Untuk membangun counter Ya, masih Coba Bola daerah yang dikirimkan Kali ini dikuasai lagi Oleh H.K.M. Yazid Oh, target pertama Yang di depan Liki Oleh Brunei Darussalam Pemirsa Tapi Mudah sekali Untuk bisa ditangkap oleh Cahya Supriari Caranya kali ini Masih hoki Caranya kembali Marcellino 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 Oh, Mikael Tata Saya tahu banget Niatnya dari Mikael Tata Dia menghadapi lawan Dia terlalu kuat Oh, kali ini kembali Hoki 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 Goal Ini adalah malamnya Hoki Ini adalah malamnya Caraga Dan memang ini malamnya Hoki Caraga Ya, kali ini Hoki melakukan finishing Dengan kaki kirinya Ini bukan finishing yang mudah dia lakukan Dia melakukan pergerakan cepat Kemudian setiap kali dia mendapatkan peluang mencetan go Ya, ya, ya Sebuah gol yang juga kembali Mencatatkan namanya bagi Hoki Caraga Dan akhir dari pertandingan di Babak yang pertama Di mana Garuda Nusantara Indonesia Sementara ini unggul dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam Dalam pertandingan kedua di FF Under 19 Championship Yang berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga Yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat Dan Hoki Caraga Nah, catkan namanya dengan jumlah gol 4 yang sejauh ini terjadi Mengandalkan umpan-umpan pendek sih, Rendra Dan itu bisa menjadi senjata juga di Babak kedua nanti Untuk mencetak lebih banyak bola Ya, kita sudah ke Bali Tersambung dengan Stadion Patriot Chandra Baga Yang ada di Kota Bekasi Dan kita lihat para pemain dari Garuda Nusantara Juga masih tampaknya dengan pemain-pemain yang ada di Babak yang pertama Kita juga masih menunggu bagaimana para pemain Masih Hoki Caraga kali ini Ya, tampaknya Kita lihat Hoki Caraga tadi berusaha untuk memotong bola Sekarang bola masih dikuasa oleh Mikhail Tata Coba terus menekan Oh, sangat baik kali ini peluang yang dimiliki Kita lihat pemirsa, apa terjadi? Ada satu boho Pressing Kami Yazid Bantuan serangan dilakukan lagi oleh Cakang Rudianto Mencoba kemana Raza Ini dia tendangan dari Raza Pakrezi Aziz Dan juga Indonesia juga nanti masih akan menghadapi lawan Filipina ya Dan juga menang Benmark Umpan lagi ke depan Oh, sebuah Dan ini dia punya sebuah keluar Dan dan gol Niko berhasil datang di babak yang kedua Ini yang dipersiapkan untuk piala dunia 20 tahun depan Jangan berlaksan di bulan Mei ya Di Indonesia Masih ada waktu Sudah satu menit Para pemain dari gedulisan Aku menambah gol ya Zanadin Faris kali ini Umpan saya kepada gerakan dari Rabahni Rabahni kita lihat pabirsa Masih mencoba masuk ke tengah Oh, Rabahni kali ini Menlewati dua pemain Ada Zanadin Faris Sekali kepada Niko Niko ada di kanan Niko sebuah umpan pabirsa Sayang sekali Yang tak pakai ini Ibu Miner Mencari peluang terakhir Bagi Garuda Nusantara Untuk bisa menambah jumlah gol ya Kita akan menunggu Apakah ini bisa tentu menjadi Gol yang ke delapan Bagi Garuda Nusantara Di peluang yang terakhir Saat ini Dua terjakan pabirsa Sudah dilakukan Oh, cepat sekali Masuk kali ini pabirsa Oh Dan kita saksikan Akhir Dari pertandingan Yang berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi Di mana Garuda Nusantara Berhasil unggul dengan skor 7-0 Atas Brunei Garuda Nusantara Sebuah hasil yang cukup positif Yang didapatkan oleh Indonesia Dan kita lihat deh Bagaimana sportifitas Dan juga Fair play Dan respect Yang ditunjukkan Terima kasih Mereka memang kalah banyak Tapi mereka menunjukkan sport itu Sangat luar biasa 7-0 Akhir dari pertandingan Antara Indonesia Garuda Nusantara Tentu yang menghadapi Brunei Darussalam Guys itu tadi Laga nostalgia Antara Timnas Indonesia U19 Menghadapi Brunei Darussalam Di ajang AFF U19 Kedepannya Kamu mau tunjukkan Pertandingan Timnas Indonesia Saat menghadapi Siapa lagi nih Tulis di kolom komentar ya Untuk saat ini Cantika rasa sudah cukup ya Menemani mu Tapi jangan khawatir Cantika akan selalu Menemani hari-hari kosongmu Jangan lupa subscribe Timnas TV Biar kamu gak ketinggalan Berita update Seputar Timnas Indonesia Sampai jumpa